Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama channel Vikal TV Kali ini saya berada di kota Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan Saya akan update kota ini di tahun 2023, kondisinya seperti apa sekarang Buat kamu yang penasaran dimanakah kota ini, saksikan pada vlog saya kali ini Jadi ini untuk bagian jalan masuknya Teminabuan Seperti ini update di tahun 2023 ya Nah ini Teminabuan adalah salah satu kota di Kabupaten Sorong Selatan ya Nah kali ini saya ditemani oleh Bang siapa? Bang Ilham Bang Ilham ya Jadi Bang Ilham ini akan bantu kita untuk putar-putar kota Teminabuan Betul ya Bang? Siap Sudah sering ke kota ini Bang? Sudah asing Aslinya dari kota Makassar Oh dari Makassar? Iya Wih dari Makassar bisa sampai ke sini Luar biasa Tapi kalau domisili tinggalnya di mana? Di Sorong Oh di Sorong ya Kalau untuk perjalanannya kurang lebih berapa jam dari kota Sorong? Dari kota Sorong ke Sorong Selatan maksimal 4 jam Semakin besar mobilnya semakin cepat ya? Iya Kalau mobil besar maksimal 3 jam Oh ini Puskesmasnya ya? Iya Puskesmas Teminabuan Ini update 2023 Nah disini ada pertigaan kita ke arah kanan ya? Kanan Ada ke kota Arah ke kota ya? Sorong Selatan Sorong Selatan Oke Ini update jembatannya di tahun 2023 seperti ini Ada pertigaan disini Kalau ke kanan ke mana? Pasar Lama Oh Pasar Lama ya? Pasar Lama Teminabuan Oke Kita lurus ya Iya Ke arah kotanya Jadi buat kamu yang belum tahu apa itu kota Teminabuan Itu adalah salah satu kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Baradaya ya? Bisa dilihat di Google Maps itu Lokasinya agak di tengah kepala burung di Pulau Papua Ya Ini Vikal TV mengabarkan sampai pedalaman-pedalaman disini Jadi di Papua itu meskipun di dalam posisinya Tapi nih lihat perkembangannya juga luar biasa kan? Ini bandara Oh ini bandara Oh Iya Iya Betul Oh ini bandaranya ya Ini lintasannya Terus ini disini ada Lapangan Lapangan ya Ini Nama datar Oh ini Taman Trinati Oke Hmm Disini ada Pas polisi Disini Kemudian di kanan ini ada bangunan apa Oh Godim Oke Godimnya Kemudian di sebelah sini Ada polres ya Oh ini polresnya Polres Sorong Selatan 2023 begini ya Nah ini bandaranya Seperti ini Nah bandara Teminabuan Ya segini aja Untuk pesawat yang mendarat disini Ini pesawat-pesawat perintis ya Bener ya Iya Gak bisa pesawat Boeing kan? Iya Gak bisa kan? Maksimal 8 orang Yang kapasitas 8 orang ya Oke Untuk aspalnya sudah halus banget juga Sudah keren Lampu jalan juga ada Seperti ini Mantap kok Tuh Pendatang banyak juga ya Disini ya Iya Kebanyakan orang bugis Oh Kebanyakan orang bugis ya Jawa? Jawa banyak juga Jawa banyak juga ya Ada kontor-kontor HP Perbankan juga Disini ada Lengkap juga loh kota ini ternyata Mana pasarnya besar lagi Besar ya Pasarnya Ini masih panjang ke belakang Masih Ada apa ini Mantap loh kotanya Ini ke arah mana ini Pak? Di pasar Pasar barunya Oh pasar barunya Oh yang tadi Tembusan ini Oke Oh disini ada Pertamina Oke Mohon maaf Kalau agak goyang-goyang ya Karena Emang jalannya Beberapa Banyak yang Lubang-lubang Jadi Ini ada lingkaran Dalam proses Pembangunan juga ya Disini Sana Aras sana Jadi buat kalian Yang suka dengan konten ini Ya boleh dibantu dengan subscribe Like and share Serta komen yang positif Agar Konten ini bisa semakin lebih berkembang lagi Disini banyak taksi-taksi Perintis juga Untuk pedalaman-pedalaman Untuk turun ke Sorong Untuk turun ke Sorong ya Ini apa ini Ini apa ini temi Semacam mall ya Ini Wow Mantap Mantap Udah kayak kota pada yang lain ya Keren juga loh Ini apa ini Ini rencana triunan Oh Ini Pasar Oh pasarnya Wah Besar juga loh pasarnya Nah ini Nah ini kita udah masuk Di pasarnya Jadi Gambaran pasarnya Seperti ini Ini ada Kantor bank Ini untuk Sekitar Penjual-penjualnya Pasarnya Seperti ini Kalau biaya hidup Disini bang Kurang lebih Sama gak Dengan kota Sorong Atau Ada mungkin beda-beda 1000 2000 Kayaknya sama Oh sama ya Jalur daratnya Tadi ekstrim banget Luar biasa Lewat Oh ini peserikannya Oh sana Oke Rami juga loh Tim ini Buat ini Oke guys Untuk membuktikan Ini harganya Sama atau tidak Saya akan coba Beli rokok ya Bang nanti Berhenti di Salah satu kios Nah disini mungkin Coba Abang Kita beli rokok Disini ya Oke kita akan Coba beli rokok ya Di salah satu Kiosnya yuk Nah oke Jadi saya pakai Jadi saya pakai uang 100 ribu tadi Saya beli rokok Sampurna ini Satu bungkusnya ternyata sama dengan di kota Sorong Yaitu sebesar 32 ribu Yaitu sebesar 32 ribu jadi ini kembaliannya juga sama seperti di kota Sorong Kita sudah buktikan kalau ternyata harga di Temenabuan sama dengan kota Sorong Kita lanjut Oke kita lanjut Sekarang ini kita dari pasar belok kanan menuju Dari Temenabuan Jalan tembusan Ayamaru Oh jalan tembusan Ayamaru bang ya Nah untuk jalannya disini udah dua arah ya Udah terbagi dua nih Seperti ini Nah mantep Cuma memang Masih banyak yang Ini ya Gak rata Karena memang ya Kondisinya di Tengah hutan Kota ini memang Kemudian Pegunungan Sehingga ketika banjir Ketika hujan Airnya akan Berjalan di atas asfal Ataupun corcoran ini Dan mengikis sedikit-sedikit Seperti itulah Kurang lebih Ini kantor Ini kantor apa? Biasanya kantor P Oh Oh KPU Oke KPU-nya ya Ini ada Bapak Lantas Yang sedang Menutup Akses Karena ada kegiatan tadi Semangat Pak KPU-lantas Sukses Terima kasih Sudah bantu Mengatur lalu lintas Semangat Ini lanjut Ini RRG Disini Lanturnya Nah Mohon maaf Jika Gak goyang ya Karena memang Jalannya gak rata Di kota ini Ini ada yang jualan Kentol juga loh Disini Wow Disini ada Pertamina Oh ini Pertaminanya Banyak ya Pendatang Iya Ini rata-rata Semuanya orang pendatang Pendatang semuanya ugula Jika Jika Taka Hk K K K K K K K K K Terima kasih.